Kementerian Dalam Negeri Kemendagri telah menerbitkan surat edaran tentang pembentukan Satgas COVID-19 daerah. Surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati atau Wali Kota dikeluarkan tanggal 17 September 2020 lalu. Surat edaran ini untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan satuan tugas Satgas Penanganan COVID-19 di daerah. Khusus untuk Bupati dan Wali Kota diinstruksikan membentuk Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kejamatan, kelurahan dan desa, serta memerintahkan camat untuk mengkoordinasikan pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat desa, dosun, RW dan RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kearifan lokal daerah. Ada perubahan bentuknya, jadi dahulu itu ada usul-usul yang tidak terlibat, sekarang ada usul-usul yang memang dilipatkan. Jadi ada modal Satgas baru yang keluar pembentuknya, maka ini kita susun sampai tingkat kebupatan sudah, tingkat kejamatan dan sampai desa, harus itu juga yang sampai kalau lipat. Membentukkan Satgas Penanganan COVID-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan dapat segera membuat kebijakan strategis yang diperlukan dan merangka percepatan penanganan COVID-19 agar menjadi efektif, efisien dan tepat sasaran. Edward Osman, TVRI Jombi melaporkan.